Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kripto gratisan Channel yang membahas seputar kripto yang pastinya legit dan gratis Oke teman-teman sekalian kali ini Bang Romy akan membahas sebuah token Yang nanti akan teman-teman dapatkan dari sebuah exchange ya Nah sebelum lanjut ke pembahasan alangkah baiknya bagi teman-teman yang baru join di channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya Agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan informasi terupdate mengenai situs-situs penghasil kripto kuransi yang pastinya gratis Dan bagi teman-teman yang ingin join di grup telegram kami linknya juga akan Bang Romy sediakan di bawah deskripsi video ini Oke teman-teman sekalian kita langsung saja ya lanjut ke pembahasan Oke teman-teman sekalian sebelum lanjut ke pembahasan ya Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan giveaway berupa BSC Teman-teman bisa gabung di giveaway Bang Romy yang kemarin ya Nah di iDrop Omni ini ya teman-teman bisa cari aja di channel kripto gratisan Setelah itu teman-teman jangan lupa subscribe dan juga pastikan alamat BSC-nya ya Nah itu untuk info mengenai giveaway ya teman-teman Nah untuk selanjutnya kita langsung saja ya untuk membahas token dari VNDC ini ya teman-teman Nah perlu teman-teman tahu ya VNDC ini merupakan token stablecoin ya Nah rata-rata token stablecoin itu nanti akan mengikuti mata uang dolar ya teman-teman Nah nanti ketika teman-teman itu selesai registrasi teman-teman itu akan mendapatkan 10.000 VNDC ya teman-teman Nah untuk harganya saat ini itu tokennya masih sangat murah ya tidak sampai 1 dolar ya teman-teman Nah tapi karena ini projectnya masih baru nanti token ini akan harganya melambung sampai 1 USD ya Nah teman-teman bisa bayangkan ya teman-teman mendapatkan 10.000 USD ya Nah jadi caranya teman-teman itu sangat gampang ya teman-teman Jadi ketika teman-teman itu sudah mendapatkan tokennya Nanti teman-teman itu bisa menunggu aja ya sampai tokennya itu sudah mahal ya Nah disini juga teman-teman itu bisa melakukan swap ya dari token VNDC yang nanti teman-teman dapatkan ditukar ke dalam crypto yang lain ya Nah tapi sebelum itu teman-teman untuk cara mengklaimnya teman-teman ikuti ya step by stepnya ya Oke teman-teman sekalian jadi untuk tahap pertama disini teman-teman harus melakukan registrasi menggunakan email dari teman-teman ya Nah apabila teman-teman ingin cepat ya disini teman-teman tinggal masuk saja menggunakan email Google dari teman-teman ya Nah disini nanti teman-teman secara otomatis sudah terisi dari email dan juga nama ataupun kata sandinya ya Setelah itu teman-teman klik saja setelah itu kita lanjut ya teman-teman Nah nanti teman-teman bisa klik saja untuk ke arah Google ya Oke teman-teman sekalian jadi nanti ketika teman-teman sudah login ya menggunakan akun Gmail Nanti teman-teman akan disuruh menuliskan username nya ya silahkan teman-teman isi menurut nama teman-teman ya Nah disini teman-teman itu akan disuruh untuk mendownload ya aplikasinya ke dalam Google Play Store ya Disini teman-teman tinggal install saja ya untuk aplikasinya ya Nah teman-teman setelah menginstall nanti teman-teman masukkan kembali ya alamat yang nanti teman-teman gunakan untuk mendaftar di dalam exchange ini ya Jadi teman-teman harus menggunakan email yang tadi teman-teman gunakan ya Nah disini teman-teman tinggal masuk saja ya untuk login di dalam aplikasinya ya Nah disini teman-teman tinggal klik saja ini terus ya untuk lebih cepat ya teman-teman Nah disini teman-teman login dengan menggunakan Google ya karena tadi kita sudah menggunakan Google Jadi teman-teman tinggal login saja menggunakan Google ataupun Gmail dari teman-teman ya Nah disini Bang Romy akan langsung login ya Oke Bang Romy coba untuk login terlebih dahulu ya teman-teman Nah disini nanti ada pilihan ya untuk tokennya teman-teman bisa menggunakan VNDC ataupun USDT ya Sebagai nantinya itu dijadikan sebagai stablecoin ya Disini teman-teman klik saja VNDC ya Oke kita klik Nah disini teman-teman tinggal klik saja ini ya untuk yang pertama ya Nah disini teman-teman tinggal klik saja ini ya untuk selanjutnya ya Disini teman-teman bisa memilih koper yang mana ya disini ada keberuntungan juga ya Teman-teman itu bisa mendapatkan 10 ribu atau 100 ribu bahkan sampai 1 juta VNDC ya teman-teman Jadi tergantung dari teman-teman hokinya dimana ya Oke kita coba ya kita buka Oke kita buka ya teman-teman kita cek ya Nah disini Bang Romy juga dapat lagi ya Ini merupakan email siluman dari kripto gratisan ya Nah disini Bang Romy dapat 10 ribu lagi ya teman-teman Setelah itu teman-teman bisa klik saja ini ya Nah disini kita klik saja Oke kita setuju ya Kita disini gak usah pakai Google ya teman-teman Ataupun gak usah pakai Facebook ya Disini biarin aja Disini teman-teman itu tinggal cek saja di dalam dompet Nanti teman-teman itu secara otomatis Dalam bentuk Inggris saja ya Disini teman-teman ke pengaturan ke bagian paling bawah ini ya Karena ini masih bahasa Vietnam Jadi biar agak mudah teman-teman ke bahasa Inggris saja ya Oke kita ubah dulu untuk namanya ya teman-teman Jadi disini teman-teman itu sudah mendapatkan 10 ribu VNDC ya teman-teman Nah nanti teman-teman itu tinggal bisa mengkonversinya juga ya Dari VNDC nya ini ya Nah untuk cara menariknya teman-teman itu bisa setelah melakukan KYC ya teman-teman Nah jadi untuk KYC nya nanti teman-teman ke bagian menu pengaturan dari teman-teman ya Nah karena disini kita masih belum terverifikasi teman-teman harus melakukan verifikasi disini ya Oke teman-teman klik saja Nah disini teman-teman isi nasional ataupun negara kita ya Indonesia ya teman-teman Disini teman-teman klik saja Indonesia Oke nah disini kita isi ya untuk negaranya disini teman-teman bisa memasukkan ID nya saja ya Disini kan kita menggunakan KTP ya jadi disini teman-teman masukkan ID KTP Dan juga disini nama lengkap dari teman-teman ya disini biasa teman-teman tulis tanggal bulan dan juga tahun ya Disini teman-teman masukkan saja permainan adresnya di Indonesia ya Nah setelah itu untuk zip code teman-teman tinggal cari saja di dalam internet itu banyak ya Zip code dari daerah teman-teman ya misalkan di Semarang ya Saya di Semarang disini kotanya disini zip code nya 50166 ya Nah setelah itu teman-teman klik continue ya Nah setelah klik continue nanti teman-teman itu tinggal memasukkan foto dari KTP depan dan belakang teman-teman ya Setelah itu foto selfie dari teman-teman ya Setelah itu teman-teman tinggal ajukan saja untuk memverifikasi dari akun teman-teman ya Nah itu untuk cara melakukan KYC nya ya teman-teman Nah untuk cara melakukan swipe nya teman-teman bisa ke thread ini ya Disini teman-teman bisa mengubah VNDC nya ke dalam bentuk lain ya Nah karena disini lagi error ya teman-teman jadi teman-teman bisa melakukan swipe ya Disini nanti teman-teman tinggal pilih ya untuk token yang nanti akan di swipe ya Disini biasanya tuh ada token-token seperti BTC, Ethereum seperti itu ya teman-teman Karena sekarang lagi error ya jadi belum bisa ya teman-teman Nah nanti teman-teman bisa dilakukan swipe dan juga teman-teman bisa melakukan trading ya Jadi nanti teman-teman bisa ke akun spot dan bisa melakukan trading di dalam website ini ya teman-teman Nah karena juga websitenya ini masih cenderung baru ya Jadi teman-teman usahakan teman-teman buat memperbanyak saja jumlah referralnya dulu ya Biar pendapatan teman-teman itu bisa lebih banyak ya Disini untuk tokennya itu sudah ada BTC per VNDC ya VNDC ini merupakan token stablecoin ya teman-teman Jadi sama seperti USDT ya ataupun BUSD dan USDC ya teman-teman Tapi disini merupakan VNDC ya Nah harganya sekarang itu masih cenderung murah ya untuk VNDC ya Belum nge-pump sampai ke 1 USD ya Nah makanya teman-teman wajib sekali ya untuk menggarap token dari negeri Vietnam ini ya teman-teman Nah mungkin itu aja untuk pembahasan kita di video kali ini ya Apabila teman-teman masih bingung mengenai video ini Teman-teman bisa komen aja di bawah deskripsi video ini Nah mungkin itu aja untuk pembahasan kita Bang Romy Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kripto gratisan